Para komika-komikanya cukup full komika disini, teman-teman komedian semua, dan si biasa sendiri juga, diem aja tuh lucu banget. Mulut cuacanya sendiri, aku sebenarnya baik-baik aja, selalu di Bromo, saat itu lagi sangat menyenangkan, tidak terlalu dingin dan juga gak terlalu menyulitkan untuk kita sitting ya, gak hujan juga, tapi kebetulan pada saat kita syuting bertempatan dengan hari adat di sana, ada kaseda, pokoknya ada hari adat, jadi kita sempat libur, maksudnya semuanya berjalan lancar sih alamnya. Pesan-pesannya, sebenarnya ini film bener-bener diciptakan untuk tribute untuk ibu-ibu yang single parent, yang bener-bener membesarkan anaknya seorang diri dari kecil, lalu menjaga keluarganya, dan juga ingin mewujudkan mimpinya yang sudah lama terkelunda, karena memang ibu-ibu ini 99% hidupnya hanya untuk keluarga dan untuk anaknya, jadi 1% hanya untuk hidupnya, jadi memang bener-bener ibu-ibu ini tidak sempat mewujudkan mimpinya ya, jadi dari mimpi, dari film ini bener-bener dirangkung ceritanya bagaimana kerjuan seorang ibu yang banyak mimpinya itu terhubungkan hanya untuk didedikasikan ke keluarganya, gitu. Yang paling menantang untuk syuting ini, yang paling menantang mungkin dari segi komedia, karena lingkungan para komika-komikanya cukup full komika disini, teman-teman komedian semua, terus hidratik sendiri juga diam aja tuh lucu banget, mas Chora juga menurutku disini tantangannya ya, bagaimana tuh yang kayak, aduh bagaimana ya untuk komedi situasi, untuk mengikuti keadaan dan posisi mereka gitu sih. Jadi kamu bukan yang selalu berpengaruh, tapi langsung ilmu berpengaruh dengan pemeriksaan, gimana nih, penuh canda tawa atau kesulitan juga masih waktu penyesuaian dulu? Sebenarnya masih banyak penyesuaian waktu kita front shooting, walaupun memang pre-productionnya sendiri udah cukup panjang, sekitar 2 minggu ya, ada workshop, terus ada reading juga, tapi pada saat di lokasi, mereka itu bener-bener tekun, yang sebelum kita take, mereka itu udah sejam sendiri di set yang udah bikin tektok kan, udah menciptakan ini itu, menciptakan ini itu, disitu tuh yang aku kayak emang, biasanya kalau latihan dan reading itu, gak sampai sejam ya, karena kita udah riasal jauh-jauh hari, pada saat kita seri pro, tapi kalau mereka tuh, mereka beda, mereka tuh tak pen banget untuk punchlinenya, terus untuk membangun sistem mana yang on, nah menurut aku sih itu, aku belajar banyak, karena justru membuat suasana dan situasi komedi itu, jauh lebih sulit dibandingkan, menciptakan keadaan yang sangat dramatis. Jadi baru tangkali main komedi, gak sih? Rating komedi itu? Sebenarnya ini bukan yang pertama kali, itu main komedi ya, ini baru ketemu orang-orang yang aku gak pernah shooting bareng sebelumnya, jadi cukup seru dan cukup menambah banyak pengalaman baru sih, karena ketemu karakter-karakter yang sangat unik ya, jadi aku bisa melihat cara-cara mereka sendiri untuk menciptakan keadaan tersebut, terus kayak bikin yang on the spot, terus kayak apa ya, terus teknokannya tuh harus benar-benar kompak, gitu. Oke semuanya, makasih udah ngikutin kegiatan aku kali ini, jangan lupa saksikan film Kejar Mimpi, Gaspok mulai tanggal 8 Juli, hanya di bioskop di seluruh Indonesia. Sampai ketemu. Oke. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Terima kasih.